Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Amba Ba'dun Pemirsa sahabat Polda PTV yang dirahmati Allah Ta'ala Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Di kesempatan yang berbahagia pada malam kali ini Yaitu di kajian malam bersama Al-Ustad Hanif Hafidullah Ta'ala Baik, insya Allah kita pada kesempatan kali ini Akan membahas tema yang menarik Yaitu adalah Kutunggu kau di surga kelap Masya Allah Baik, pemirsa sahabat Polda PTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung saja kita simak penjelasan dari Al-Ustad Hanif Hafidullah Ta'ala kepada Al-Ustad Faliha tafadlullah, syekorohu Jazakallah khairan Inna alhamdulillah Nakhmaduhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'gfiruhu Ayyuhalladzina amanuttakullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Rabbi usrah li sadri Wa yasir li amri Wa halul uqdatan fil lisani yafqawu qawli Pemirsa Poldapi Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai dengan tema yang akan kita angkat Di kesempatan malam hari ini Kutunggu kau di surga kelam Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Adalah sebuah Kepastian Atau seorang manusia pasti Kita katakan tidak bisa hidup secara individu Karena pada hakikatnya Makhluk manusia ini adalah makhluk yang lemah Sehingga bersama sejenisnya Ia akan menjadi kuat Yang mana bersama dengan yang lain Dengan mengedepankan hidup bersosial Maka seorang bisa Menjalani roda kehidupan ini Ya khawat sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa kita angkat tema yang Sungguh menarik Kutunggu kau di surga kelam Siapa yang tidak ingin pulang ke kampung halamannya Semua orang menambahkan Kepulangannya Ke kota asalnya Dimana ia dilahirkan Dimana ia berasal Dan orang itu selalu nyaman Dengan kondisi kampung halamannya Tidak dilakukan Itulah yang akan mungkin Kita lihat nanti Setelah bulan rumah mahan Orang berbondong-bondong Pulang ke kampung halamannya Bukan sekedar pulangnya saja Ada capeknya dalam perjalanan Banyak sekali Yang akan ia rasakan Atau yang akan ia lalui Akan tetapi Dambaannya yang akan Atau Angan-angannya Sesampainya nanti Di kampung halaman Dapat menghapus semua Kecapean dan keletihan Mungkin nanti di kampung halaman juga Setelah dia capek Menempuh jarak yang sangat jauh Dia sakit Akan tetapi sakitnya dia di kampung halaman Akan berbeda Tidak akan sama Dengan sakitnya dia Di kota yang Bukan kota asalnya Begitu juga manusia Kerinduannya Akan Kampung halamannya yang hakiki Yaitu Surga Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya bagi seorang mu'min Yang senantiasa mentawikan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa digantikan Dengan kenyamanan Kenyamanan apapun Di muka bumi ini Dan kenikmatan itu Tidaklah pulang menjadi Sempurna Dengan Individualnya Mana ada yang seru Pulang kampung sendiri Dia tahu keluarganya Tidak ada di kampungnya Tidak ada satupun yang pulang Kampung di tahun itu Dia pulang sendiri Akan bertemu dengan siapa dia Maka pasti liburnya Tidak enak Walaupun mungkin dia bisa mendapatkan Atau berkenalan Bercengkerama dengan Kerabat yang di kampung Saudaranya Tetangganya Dia dapat mencicipi makanan khas daerahnya Akan tetapi Jika tidak bersama keluarga Maka ada sesuatu yang hilang Dari kenikmatan itu Begitulah manusia Dan itu dituntut Oleh seluruh manusia Dan mu'min terkhususnya Allah SWT Mengajarkan di dalam syariatnya Untuk senantiasa Menghimbau Atau mengajak Orang-orang yang sudah diikat Dengan tali tauhid Dengan Kata La ilaha illallah Bahwa tidak ada Rab Yang berhak disembah Melainkan Allah SWT Yang mana dengan kalimat itu Seorang sudah terikat dengan Habduluhuwa Tali persaudaraan Maka ada Hak-hak yang harus Ditunaikan Diantaranya ialah Mengajak Saudaranya Untuk senantiasa Berada di dalam Ketaatan bersama Allah SWT Dan sebaliknya Untuk senantiasa Menjauhi Larangan Allah SWT Karena Dengan dua perkara ini Maka Setiap mu'min Dengan mu'min yang lainnya Akan memiliki tujuan yang sama Sehingga Akan sampai di surga Allah SWT Dan berkumpul lagi Dalam satu kesatuan Yang mana Tidak ada Perbedaan Satu sama lain Tidak ada yang membedakan Bahwa dia orang mana Asalnya dari mana Akan tetapi Yang memasatukannya Adalah kalimat Tauhid Dengan Tauhid Dengan uhuwa islaminya Secara tidak langsung Itu yang diinginkan Melalui syariat islam Dengan disyariatnya Disyariatkannya Al-amru bin ma'ruf Mengajak Mengajak seseorang Kepada kebaikan Dan juga Melarang Mencegah Seseorang Terjerumus Kedalam Murkanya Allah SWT Sehingga Allah Abadikan Syariat ini Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam Surah Ali Imran Ayat 110 A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-rajim Kuntum Khayra Ummatin Ukhrijat Linnas Ta'muruna Bilma'ruf Watanhauna Anil Munkar Watu'minuna Billah Kuntum Khayra Ummah Kalianlu Orang Mumin Ummah Walaupun Satu orang Maktul Mufasirin Menyatakan Bahwa Ummah ini Bisa Majmu'atun Minan Nas Bisa Juga Seseorang Yang memiliki Satu misi Dengan Kau muslimin Lainnya Ukhrijat Linnas Am Sudah manusia Yang mana Misi ini Diemban Atau menjadi Kewajiban Bagi setiap muslim Ukhrijat Linnas Ta'muruna Bilma'ruf Watanhauna Anil Munkar Mengajak Kepada Kebaikan Dan juga Melarang Mencegah Seorang pada Suatu perkara Yang Munkar Kalau kita Telah Ta'muruna Bilma'ruf Al-amru Bilma'ruf Wa nahi Anil Munkar Bukan Sebatas Hal-hal Yang baik Menurut Kacamata Manusia Saja Akan Akan Tetapi Yang dimaksud Di dalam Ayat ini Adalah Sesuatu Yang baik Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu Yang Munkar Yang harus Dicegah Dengan Kacamata Islam Dan Syariat Maka Pastilah Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencakup Apa Yang ada Di Atau Apa Yang berada Dalam Kacamata Seorang Musya Pastilah Kebaikan Kebaikan Yang disyariatkan Di dalam Islam Selaras Dengan Kebaikan Yang dimaknai Atau Dimengerti Oleh Kita Semua Dan Suatu Kemungkaran Yang disyariatkan Atau yang Datang Di dalam Syariat Maka Pasti Itu Sama Dengan Apa Yang Dimengkari Oleh Seorang Manusia Seluruh Mustafakun Alih Pasti Itu Linnas Kepada Seluruh Manusia Jadi Mengajak Kepada Kebaikan Itu Bukan Hanya Suatu Yang Kalau Mungkin Bahasa Kita Sesuai Dengan Tata Kerama Adat Mungkin Di Indonesia Kita Bangsa Indonesia Bangsa Melayu Atau Seringkali Kita Mengedepankan Sopan Santun Tidak Sebatas Itu Yang mana Kita Menghormati Yang tua Menyayangi Yang kecil Tidak Tidak Sebatas Itu Luas Bahkan Mengajak Seseorang Kedalam Kalimat Tidak Termasuk Kepada Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar Ukhrijat Linnas Ta'muruna Bil-Ma'ruf Wa Tanhauna Anil Munkar Wa Tu'minuna Billah Kemudian Dari Sopan Santun Atau Ajakan Dalam Kebaikan Kebaikan Allah Subhanahu Wata'ala Menggandangkan Wa Tu'minuna Billah Dan Beriman Kepada Allah Karena Ajakan Kebaikan Ini Akan Membawakan Atau Akan Mengantarkan Seseorang Kepada Keimanan Yang Hak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Menyinggung Tentang Pentingnya Atau Disyariat Kanya Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar Kala Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Man Ra'a Minkum Munkar Hadith Masyur Fal-lughayr Biyadih Fa'illam Yastati' Fabilizani Fa'illam Yastati' Fabilikalbih Wadhalika Aza'if Al-Iman Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mesyariatkan Atau Mengajarkan Kepada Umatnya Man Ra'a Minkum Munkar Siapa Man Ra'a Siapapun Dari Kalian Melihat Sebuah Kemungkaran Maka Ada Kewajiban Padanya Untuk Menghentikannya Fal-lughayr Biyadih Kemudian Dengan tangannya Terlebih dahulu Jika dia memiliki Kekuatan Dia memiliki Kapabilitas Untuk merubah Sesuatu Kemungkaran Dengan tangannya Maksudnya Di tangan sini Luas Dengan kekuasaan Dengan jabatan Kedudukan Yang dia miliki Obilisan Kemudian Turun ke martabat Kedua Mungkin belum sampai Belum bisa Kita langsung Saat itu Pula Merubah Sebuah Kemungkaran Maka Dengan Lisan Dan yang ketiga Bekalbih Dengan hati Sampai Titik nadir Hati pun Tidak boleh Ada sedikit pun Di dalam hati kita Bahwa Oh ini bukan Mungkar Karena Takkala Sustu Kemungkaran Itu Terjadi Terjadi Dan terjadi Tanpa Ada sebuah Himbawan Maka akan Menjadi Sesuatu hal yang Sesuatu Hal yang Biasa-biasa saja Sehingga Nanti mungkin Sampai Yang paling Dalam Atau yang paling Rendah Yaitu Di dalam hati Untuk mengikarinya Tidak bisa Bahkan Dia Talmis Atau Istabaha Alayhil Amr Apa benar Ini Mungkar Atau tidak Karena Tidak adanya Larangan Larangan Tahap-tahapan Larangan Yang dipraktekannya Tidak dengan Kekuasaan Tidak dengan Risannya Dan juga Tidak dalam hatinya Na'udzubillah Jika Sampai di hati saja Tidak ada Rasa kemungkaran Atau tidak Membenarkan Bahwa itu Ada sebuah Kemungkaran Atau tidak Ada dalam hati kita Bahwa Oh iya Ini baik ya Mungkin ada Suatu kebaikan Yang kita tidak bisa Belum bisa Saat itu Melakukannya Kita melihat Seorang bersadaqah Ah biasa Itu sudah Salah Maka Mukhalafahnya Kita sudah Melihat Sadaqah Paling minimal Ada dalam hati kita Insyaallah Kalau anak ada Kelebihan Rizki anak Bersadaqah Mungkin Tadkala itu Anda belum bisa Bersadaqah Yang mana itu semua Amal ma'ruf Mengajak Berakbaikan Dan mencegah Seseorang pada Terjelungusnya Kedalam kemungkaran Yang menguatkan Keimanan Seseorang Dan keimanan Orang lain Ma'asyilul muslimin Pemirsa Pudapi TV Yang senantiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dua hadis tadi Atau dua dalil Yang pertama Dari Al-Quranul Karim Dan juga Hadis Nabi SAW Menegaskan bahwa Al-amru bil ma'ruf Wa nahi anil mungkar Adalah salah satu cara Atau salah satu syariat Nabi SAW Syariat agama kita Untuk memurnikan Keimanan seseorang Yang mana dengan itu semua Kita tarik Tali kesimpulannya Bahwa Dengan adanya Al-amru bil ma'ruf Wa nahi anil mungkar Oleh setiap manusia Oleh setiap kelompok Maka dengan itu Kita dapat bertemu Kembali nanti Bersama-sama Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin Sebuah suatu kaum Bersepakat Kepada Suatu keburukan Selama dia berpegang Teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Dan secara realitanya Memang sebuah penyakit Harus dimusnahkan Harus disingkirkan Agar tidak Menyebar Kepada Atau menyebar Kepada yang lain Jika kita melihat Sebuah penyakit Gula Atau yang lainnya Dokter itu Jika tidak bisa mengobatinya Maka dia harus diamputasi Harus dipotong Jika dipotong Mungkin masih bisa Belum sampai dipotong Mungkin bisa diobati Tidak mungkin Dibiarkan saja Karena walaupun Secara Mungkin secara medis Tidak ada kaitannya Dengan organ yang lain Akan tetapi Suatu penyakit itu Akan Memiliki efek Memiliki efek Yang mana Bisa menyebar Ke organ-organ yang lain Begitu juga Keimanan Seorang muslim Tidak ada sebuah Kemungkaran Mungkin Tidak ada sebuah Menjadikan Suatu kemungkaran Tidak Realitanya Mengungkar Akan tetapi Dia tidak Mencegahnya Atau sebaliknya Ada sebuah kebaikan Akan tetapi Dia anggap Seperti hal yang biasa Menyambut bulan Suci Ramadan Sudah banyak Taklim di mana-mana Sudah bergemur Orang sudah Mencari ilmu Bagaimana persiapan Mabang Paling seperti biasa saja Maka Tadkala kita Menyikapi Sesuatu hal Dengan biasa Maka Jangan heran Nanti Nanti Sesuatu yang biasa Mungkin akan hilang Di hati kita Maka Sahur pun tidak akan menjadi Sebuah yang Spesial Nantinya Jika kita Memangkannya Seperti tahun kemarin Ada sahurnya Kemudian Salat Isa Tarawih Tidak ada yang Amr Tidak ada yang mengumpurkan Tidak ada majlis-majlis Dikir Tidak ada majlis-majlis ilmu Yang mengangkat tema-tema tentang Ramadan Atau hal yang kebaikan lainnya Tidak ada majlis dikir Tidak ada majlis ilmu itu Mengakibatkan sebuah majlis mu'ah Sebuah kelompok Yang Hari demi hari Akan mengalami Pemerosotan Keimanan Ya kau sekalian Nisanatia S.A.W.T Dengan itu Al-amru bil-ma'ruf Wal-nahi al-munkar Seseorang itu Akan merasa Tidak sendiri Karena Memegang Tali Atau memegang Kalimat tawhid Menjaga Kemurnian Iman seseorang Dengan sendiri Tidak akan mungkin Tidak ada bisa Bahkan Gunung pun Tidak Sanggup Mengembar amanah Yang Allah berikan Manusia mengambilnya Dengan sendiri Pasti akan merasakan Berat Cobaan Bertubi-tubi Bertubi-tubi Akan tetapi Dengan Mengajarkan Atau mengimbah orang Dalam kebaikan Secara tidak nyata Atau secara Tidak langsung Dia itu Sebenarnya Menasihati dirinya Karena tidak mungkin Seorang itu Terkadang mengatakan Sesuatu Ya Kemudian Tidak ada sedikit Efek di dalam hatinya Pasti sebelum Dia mengajarkan Para sesuatu hal Tidaklah Saya mengatakan Bahwa durian ini Enak Misalkan Melainkan Saya pernah merasakan Benar durian ini Enak Atau Makanan Dan lain Dan begitu Juga kebalikannya Tidak mungkin Saya mencegah Seseorang Melainkan Saya tahu Bahwa Efeknya Ataupun Walaupun kita Tidak merasakan Tapi kita tahu Dari Habar-kabar Pendahulu kita Bahwa Sesuatu perkara ini Kebohongan Akan menjurunguskan Kalian Bahwa Bersifat hasat Atau miliki Dengki Dongkol Akan merusak Hati kalian Keiman kalian Mungkin Tidak Kita tidak Berhasat akan Tapi Dari kabar-kabar itu Kita meyakini Bahwa Sesuatu hal Maksiat Dapat Mengurangi Kualitas Keimanan Seorang Ya kuah Sekalian Yang senantiasa Rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Dengan menjaga Tuntunan Ajaran Nabi S.A.W Yang mana Nanti Berikutnya Akan kita bahas Tentang Bagaimana Apa hal-hal Yang perlu kita Waspadai Atau yang perlu Kita perhatikan Dalam mengajak Seseorang Dalam kebaikan Dan mencegah Seseorang Dalam terjerumus Dalam kebuah Kemurkaan Atau kemudorotan Bahwa Yang pertama kali Kita yakini Bahwa Al-Amru Bil-Ma'ruf Nahi Al-Mukar Adalah salah satu Solusi Agar kita Bisa Kembali Ke kampung Halaman kita Dengan Kenikmatan Yang sempurna Bersama Saudara-saudara Kita Jazakallah khairan Mungkin Itu Untuk sesi pertama ini Akan kita sambung Berikutnya Dengan tips Bagaimana Petacara Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa Nahi Mengajak Seseorang Beran kebaikan Dan Melarang Seseorang Untuk terjerumus Atau terjerumus Dalam kemukaan Baik Jazakallah khairan Kethiro Kepada Al-Ustadz Hanif Atas pemaparannya Mudah-mudahan Kita semua Bisa beristifadah Dengan apa Yang beliau Sampaikan Baik Pemirsa Sahabat Pulda PTV Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Al-Ustadz Hanif Telah menjelaskan Kepada kita Tentang Bagaimana sih Caranya Kita Ya Mau masuk surga Bareng-bareng Bersama Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Dan keluarga kita Masya Allah Dan mudah-mudahan Apa yang beliau Sampaikan Allah Ta'ala Menjadikan kita Ringan Untuk senantiasa Beramar ma'ruf Nahimukar Yaitu Menyeru kepada Kebaikan Dan mencegah Kepada kemukaran Dan mudah-mudahan Pula Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Mempertemukan kita Di kesempatan Yang indah ini Allah ta'ala Pertemukan kembali Kita di surganya Kelak Baik Sahabat Pulda PTV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ini Menutup Jumpa kita Pada Kesempatan kali ini Dan maka dari itu Kita tutup Kajian malam kita Pada kesempatan ini Dengan doa Kafaratil Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaika Saya Anfal Fahmi Mewakili kru yang bertugas Izin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum